Masih dalam Breaking News Indonesia, kami juga sudah tergabung bersama dengan Pengamat Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting, untuk kita berbincang terkait dengan pemeriksaan yang saat ini sedang dijalani oleh PC sebagai tersangka. Selamat siang, Pak Jamin. Siang, Mbak Nenian. Ya, Pak Jamin, kita tahu bersama bahwa jika kita hitung dari pada saat Putri Candrawati kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus, hari ini merupakan pemeriksaan perdana karena alasan sakit, begitu ini merupakan hari ke-8 setelah adanya alasan sakit tersebut. Lalu kalau dari kacamata Anda sebagai Pengamat Ahli Hukum Pidana, apakah seharusnya PC ini sudah ditahan meskipun dalam keadaan sakit atau seperti apa prosesnya? Apakah ini memang proses yang sudah seharusnya jika memang yang diperiksa mengatakan sedang tidak sehat? Ya, waktu dalam pemeriksaan tersebut, pertama sekali pertanyaannya di BAP adalah apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat? Kalau dikatakan saya tidak berada dalam keadaan sehat, maka otomatis ketika pemeriksaan akan diberhentikan. Karena orang tersebut pada saat memberikan keterangan, dia tidak dalam keadaan sehat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menentukan apakah seseorang yang diperiksa ini dalam keadaan tidak sehat? Nah, biasanya waktu di panggilan pertama dan kedua, kalau itu datangnya dari kuasa hukum, maka itu masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah panggilan ketiga dan berikutnya, maka penyidik harus melakukan cross-examination terhadap surat keterangan yang tidak sehat tadi. Harusnya dilakukan pemeriksaan terhadap saudara-saudari PC itu dengan tim dokter dari Mabes Mori. Apakah benar tim dokter ini nanti bisa menentukan? Ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi dia masih bisa memberikan keterangan. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi tidak berlarut-larut dengan tergantung kepada apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ibu PC atau Ibu PC sendiri. Oke, itu artinya Pak Jamin dalam kasus PC ini, ini baru panggilan pertama Ibu PC ya, sebagai tersangka begitu ya Pak Jamin? Iya, karena begini, kalau orang mau ditahan itu, dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Dan dibuat berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Nah Ibu PC ini saya khawatirnya belum pernah diperiksa kedudukannya sebagai tersangka. Hanya sebagai saksi saja sebelumnya. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk bisa ditahan, dia terlebih dahulu dipiksa sebagai tersangka. Setelah dipiksa sebagai tersangka, baru ditahan. Itu yang prosedurnya begitu. Oke, Pak Jamin, menarik memang ya. Karena kita sedari tadi juga wartawan bertanya-tanya. Apakah setelah ini akan ada penahanan terhadap Ibu PC begitu? Kita buat andai-andai dulu ya Pak Jamin. Karena kita juga belum mengetahui bersama bagaimana proses pemeriksaan atau mungkin kondisi kesehatan. Yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum bahwa secara fisik dia sehat, tapi secara psikis sepertinya kurang mumpuni. Nah, itu tentu akan mempengaruhi ya Pak Jamin ya bagaimana proses pemeriksaan hari ini? Ya, tentu. Karena waktu pemeriksaan itu dia harus benar-benar bebas. Pertama. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan sakit. Apakah karena mentalnya? Karena waktu mentalnya itu dia sakit, maka penyidik nggak bisa melanjutkan lagi pemeriksaan. Karena dia tidak akan memberikan keterangan yang objektif nantinya. Apalagi kalau dia diam, tidak memberikan keterangan. Nah, kalau dia tidak memberikan keterangan dan diam, maka agak sulit lah untuk itu. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, makanya saya katakan tadi dari pihak kabar ekstrim harusnya menyediakan dari tim daripada kesehatan jiwa untuk diperiksa apakah benar keterangan itu atau tidak. Nanti kalau ternyata tidak benar, maka dia tetap diperiksa. Apakah dia menjawab atau tidak menjawab, dia tetap akan diperiksa. Karena landasannya adalah landasan keterangan ataupun hasil pemeriksaan dari tim kesehatan Mabes Poli menyatakan dia sehat. Begitu. Jadi itu bisa dijadikan dasar. Oke. Oke. Kembali lagi ke pernyataan kuasa hukum yang menyatakan Pak Jamin bahwa saat ini sedang dilakukan observasi terhadap kesehatan dari Ibu Pece sendiri. Ibu Pece tadi diperkirakan datang sekitar pukul setengah sebelas. Saat ini artinya sudah sejam lebih begitu. Kemudian yang tadi dikatakan, jika memang Ibu Pece tidak memenuhi persyaratan secara psikis misal, apakah selanjutnya dengan status tersangkanya ini akan ditahan? Atau betul-betul harus sehat semua dulu? Enggak. Dia nanti bisa dibantarkan. Jadi bisa dibantarkan. Kalau dia ditahankan dibantarkan. Tapi kalau ini dia bisa ditempatkan pada tempat khusus untuk dilakukan pemulihan terhadap fisik dan jiwanya. Jadi jangan diserahkan kepada kuasa hukum atau kepada yang lain karena nanti nggak akan selesai. Maka ambil tindakan dari baris krim untuk menempatkan pada posisi tempat khusus. Karena kan istilah itu sangat keren ya. Ditempatkan pada tempat khusus ya. Jadi supaya dalam tempat khusus itu nanti dia bisa diperiksa oleh psikiater dan psikolog supaya nanti dipulihkan. Setelah dipulihkan, maka nanti dia baru bisa dimintakan keterangan. Jadi itulah yang harusnya dilakukan. Jadi kalau dipaksakan juga memang agak sulit pada saat ini untuk meminta keterangan. Oke, pertanyaan sederhana Pak Jamin. Bisa tidak kita mengukur gitu kira-kira berapa lama biasanya observasi kesehatan itu untuk bertanya apakah ibu sehat dan lain-lain sebagainya. Jika memang di dalam ada tim khusus yang kemudian sedang memeriksakan kondisi ibu PC. Apakah sejam atau lebih atau bisa kita lihat bahwa jika sudah sejam berjalan itu artinya sudah ada pemeriksaan tahap lanjutan? Saya kira itu kan negosiasinya cukup kental ya. Jadi bisa aja di penasihat hukumnya bilang ibu PC tidak bisa diperiksa. Ada surat keterangan dari psikiater yang dapat itu sehingga kami tidak akan memberikan keterangan. Jadi itu perdebatan yang cukup panjang. Jadi kalau tadinya ada dari baris kim yang menyatakan, oh enggak ini sudah ada bukti yang bisa dapat terserahkan, anda tidak. Ini bisa dapat memberikan keterangan begitu. Jadi itu sangat kencang gitu. Sampai nanti dia dites. Dites juga bisa. Pada saat itu tim dari baris kim bisa memanggil gitu. Langsung pada saat itu juga memanggil psikiater atau psikolog untuk menentukan benar nggak ini begitu pada saat ini. Oke, Pak Jamin Ginting, pengamat ahli hukum pidana UPH. Kita akan kembali usai jeda, Pak. Ada pertanyaan terkait dengan seberapa penting kesaksian ibu PC hari ini ya terkait dengan kasus pembunuhan Brigadier Oswa. Tetap bersama kami, Pak Jamin, dan juga Anda. Tetap di Breaking News. CNN Indonesia Breaking News CNN Indonesia Breaking News Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berbincang terkait dengan keterangan ataupun pemeriksaan Putri Chandrawati yang saat ini masih dilakukan di Baris Kribables Polri. Dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan daring bersama pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, tadi kita belum sampai kepada sebetulnya seberapa penting kesaksian dari Putri Chandrawati. Karena tentu banyak pihak menunggu begitu untuk mengetahui motifnya apa sebetulnya hingga akhirnya membuat Ferdi Sambo ini menjadi otak pembunuhan dari Brigadier Oswa. Menurut Anda bagaimana? Ya, sampai sekarang kan kita belum ketemu tuh motif apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ini. Tetapi yang kita ketahui sudah ada lima, jadi tetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam lima ini berarti dimasukkan dalam pasal 5556. Berarti dari otak pengarahnya sudah ada, otak pengarahnya PFS. Eksekuturnya berada E. Ya, tinggal KM dan Brigadier RM dan Ibu PC. Nah, tentu kalau Ibu PC ini kan kedudukannya kita belum pasti mengetahui apakah dia bersama-sama dengan FS yang mempunyai aktor intelektual. Atau dia, karena pasal yang ditetapkan kan pasal 340, pembunuhan berencana. Berarti dia ikut dalam pembunuhan berencana. Apakah dia membantu? Apakah dia sebagai otak? Nah, jadi tidak ada pasal lain yang dimasukkan di situ, 340, 338. Artinya apa? Artinya Ibu PC ini tidak ada pasal lain. Bukan abstrak-tabsob jasih, bukan apa. Tapi membantu atau sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan ini. Cuma itu saja. Jadi bisa jadi hukumannya juga bisa sama dengan FS atau bisa sama dengan hukuman-hukuman oleh yang lain. Seperti KM atau Brigadier RR, begitu. Jadi, kepastian motifnya itu kita belum tahu sampai saat ini apa sih latar belakangnya. Sayangnya kemarin itu, waktu pemeriksaan etiknya, suaranya tidak kedengaran setahu saya. Jadi, tidak sampai kita tidak tahu apa yang diceritakan. Iya, betul. Lalu kalau misalnya nanti betul-betul kita ketahui bersama bahwa motif pembunuhannya ini. Karena yang sejauh ini kita ketahui bahwa Kapolri dalam sidang etik, Kapolri Jurnalist Yor Sigit Prabowo, mengatakan bahwa sejauh ini motifnya adalah masalah kesusilaan. Nah, tentu itu yang sekarang masih kita pertanyakan betul atau tidak dan bisa jadi ini diperoleh dari pemeriksaan hari ini begitu ya Pak Jamin. Tapi kalau kita sudah ketahui nanti motifnya, seberapa penting juga ini keterangan untuk mengetahui ataupun sudah diketahui motifnya dalam kasus pidana ini, Pak? Ya, jadi motif itu sebenarnya ada kaitan dengan sebab-akibat. Jadi, sebab-akibat itu ada pengamat-pengamat dalam konteks ini apa yang peran yang paling besar yang dilakukan orang sehingga matinya orang tersebut. Jadi, peran siapa yang paling besar itulah nanti menentukan sebab-akibat kematiannya. Tetapi, dalam konteks di persidangan itu nggak begitu penting karena hanya dipentingkan dalam proses penyidikan untuk menentukan siapa lagi nih selain mereka ini orang yang pasuk dalam pasal 555. Tapi kalau di persidangan, nanti kelimanya ini hanya ditentukan apakah mereka memenuhi unsur nggak dalam pembunuhan perencanaan itu. Dan apa alasan pembenar dan alasan pemaaf ada nggak? Kalau nggak ada, nanti dicari lagi apakah ada dasar meringankan hukuman atau memberatkan hukuman. Nah, itu aja yang akan diperiksa dalam persidangan. Alasan pembenar atau pemaaf, kalau tidak ditemukan, ada peringan atau pemberat. Jadi, usur-usur terpenuhi ditambah alasan-alasan tadi. Kalau motif kelihatannya nggak akan diperiksa, hanya sebagai dasar proses penyidikan untuk mencari pelaku lain selain dari kelima ini. Kalau memang sudah selesai dengan lima ini, berarti nanti tidak perlu lagi dicari motif-motif lain terkait dengan perbuatan mereka. Ya, begitu. Oke, lalu Pak Jamin bahwa kita tahu ya, ini merupakan sebetulnya tiga kali sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu PC sebelum jadi tersangka. Dan sekarang sudah menjadi tersangka, ini merupakan pemeriksaan yang perdana. Apakah dari pemeriksaan ini selain motif, ada hal lain yang bisa ketahui? Ada kemungkinan-kemungkinan tersangka baru misalnya, Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat dalam proses penyelidikan terhadap Ibu PC, lalu tingkatkan menjadi penyidikan ditetapkan sebagai tersangka, pasti perannya sangat penting dalam proses ini, dalam kasus ini. Kalau nggak, nggak mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Dia hanya mungkin ditetapkan sebagai saksi. Nah, kita dari awal malah tidak berpikir terlalu jauh tentang penetapan tersangka terhadap Ibu PC ini. Berarti ada sesuatu informasi atau sesuatu perbuatannya yang dianggap penyidik, itu kualitasnya bisa dijadikan dasar untuk menetapkan dia sebagai tersangka karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah. Nah, itulah dasar dia ditetapkan sebagai tersangka. Apa itu dua alat bukti yang sah? Kita ketahui sudah ada ditemukan CCTV. Ada keterangan saksi yang lain ya, Barada E, ada keterangan Brigadir RR. Jadi mungkin mereka sendiri sudah memberikan kesaksian bahwasannya peran daripada PC ini penting dalam proses kematian daripada Brigadir J ini, sehingga penyidik sudah waktunya untuk menetapkan sebagai tersangka. Oke, Pak Jamin, kemudian kalau terkait dengan jerat hukumnya, Pak, bisa tidak ada kemungkinan jeratan hukum setelah pemeriksaan ini kemudian bertambah atau berubah? Seperti yang tadi Bapak katakan, ini bisa memeratkan, juga bisa meringankan. Ya, kalau di pasal 340 itu hukumnya 20 tahun bahkan ada hukuman mati kan. Jadi seumur hidup 20 tahun hukuman mati. Tergantung kepada jenis perbuatannya itu, apakah korbannya banyak, perbuatannya dilakukan secara keji dan tidak manusiawi. Apalagi tadi kita dengar ada laporan HAM. Takutnya nanti laporan HAM itu menyampaikan, Sudah ada ini pelanggaran HAM berat terhadap kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan. Nah, itu juga menambah dasar untuk pemberatan hukuman begitu. Nah, itu ya justru yang akan menjadi. Nah, kalau dicari pasal lain saya kira tidak ada. Saya kira sudah cukup jaksa nantinya. Ada kemungkinan bisa dirubah. Tapi kalau saya lihat dari rentetan kejadian sampai dilimpahkan P21 nantinya, kelihatannya 340 dan 338 itu masih pasal yang masih bisa digunakan dan relevan ya atas perbuatan yang dilakukan. Oke, seperti kita tahu bersama Pak Jamin bahwa Barat Skrim Polri bukan satu-satunya pihak yang melakukan pemeriksaan. Tadi Pak Jamin juga sudah mengatakan ada Komnas HAM, bahkan sebelumnya juga ada LPSK yang terus melakukan pendampingan hingga akhirnya tidak melakukan pendampingan lagi, utamanya terhadap Ibu PC. Bagaimana Anda melihat konstruksi hukum pidana yang mulai dari tingkatan hukum bagi perencana dan juga eksekutor yang saat ini sudah melekat kepada masing-masing tersangka? Ya tentu kalau kita mau jujur, daripada aktor intelektual itu kan dia yang pertama sekali niat jahatnya muncul. Lalu disampaikan kepada eksekutor. Eksekutor sama sekali tidak punya niat jahat sebelumnya. Nah dia disampaikan niat jahat eksekutor dengan niat penganjur itu sama pada saat dilakukan eksekusi. Tetapi dalam konteks ini, dia melakukan eksekusi di bawah tekanan. Ya artinya karena ada hirarki jabatan. Nah kalau nanti bisa ditemukan adanya eksekusi itu dikarenakan. Ya dikarenakan adanya hal lain yang dia tidak bisa hindarkan, harus melakukan. Kalau nggak nyawanya perancam mati juga pada saat itu, maka itu menjadi dasar lawyernya nanti untuk mengatakan tadi alasan pembenar dia untuk melakukan suatu perbuatan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti terkait adanya laporan dari Komnas HAM atau LPS, Komnas HAM ya terutama ya, terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan melanggari hak agresi manusia, ini justru akan memberikan pemberatannya bagi FS sendiri dan juga kalau nanti aktor intelektualnya ditemukan Ibu PC juga, ini sama-sama begitu mereka melakukan suatu tindakan. Jadi pasal 556 itu tidak membedakan hukumannya, kecuali pasal 56 ya. Kalau pasal 56 itu membantu, hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman maksimumnya. Nah jadi itu beda. Nah sekarang apakah Ibu PC ini dalam rangka membantu melakukan suatu perbuatan pidana? Atau dia ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana? Itu dua hal yang berbeda begitu. Oke Pak Jamin, dari tadi juga kita berkutat kepada pasal pembunuhan berencana ya Pak Jamin. Sementara di sisi yang lain kita tahu dari awal kasus ini kemudian menguap di masyarakat, belum lagi ada keterangannya kemudian berubah-ubah, tadi Pak Jamin juga sempat menyinggung terkait dengan obstruction of justice. Dari komplotan, kita sebut komplotan begitu ya Sambo yang kemudian terlibat dalam pembunuhan ini, bagaimana Anda melihat itu semua? Dari keterangan kemudian sudah di aminkan oleh Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa iya betul saya otaknya. Sementara sebelumnya bahwa disebutkan kematian dari Brigadier Joshua ini karena baku tembak antara Barada E dan juga J karena adanya kesusilaan ataupun pelecehan seksual terhadap Ibu Peci dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat ini? Cukup rumit ya Pak ya? Ya, kalau obstruction of justice tentu itu perbuatan setelah dilakukannya tindak pidana. Ya jadi kalau saya lihat dari konteks ini, para teman-temannya FS ini adalah membantu melakukan suatu perbuatan menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangnya penyidik setelah tindak pidana terjadi. Nah, kalau dia sebelum tindak pidana terjadi berarti kualitasnya sama di 340. Tapi kalau dia setelah tindak pidana terjadi, contohnya dia meng-clearance ya, membersihkan tempat tentunya tindak pidana. Ya apakah karena darahnya atau apalain segala macam atau mengambil CCTV. Nah itu kan dia membantu atau dia memberitakan keterangan bohong di media. Nah itu juga dia membantu. Jadi kalau mereka ditemukan setelah sejadinya tindak pidana, ada suatu meeting, ada suatu rapat yang dikhususkan untuk mengaburkan suatu perbuatan ini sehingga seolah-olah perbuatan ini benar yang disampaikan sebelumnya di oleh Kapolres Jakarta Selatan, maka ini jelas-jelas adalah obstruction of justice. Yang bisa duluan ya, yang dimintakan pertanggung jawaban ya tentu orang yang mengambil CCTV, orang yang membersihkan, membersihkan lokasi. Tapi bukan eksekutornya, tapi aktor intelektual. Kalau anak buah diperintah atas dan membersihkan, padahal dia tidak tahu fungsi membersihkan itu untuk apa, dia rasanya tidak bisa dipidana. Tapi aktor intelektual yang tahu untuk membersihkan itu, untuk menghilangkan barang bukti, nah itulah yang harusnya dipidana, bukan anak buah yang tidak mengerti apa-apa, hanya melaksanakan perintah begitu. Oke, baik. Karena sejauh ini ya, kita masih terus memantau bagaimana proses pemeriksaan Ibu PC di Baris Krim Polri. Untuk sementara kita jadul dulu sebentar ya Pak Jamin ya, kita juga ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda terkait dengan sanksi yang telah diterima oleh Ferdi Sambo. Sesaat lagi, CNN Indonesia Breaking News akan kembali. CNN Indonesia Breaking News